Pemirsa masih dalam dunia kita dan kali ini Rifan dan saya berada di depan Nuzium. Ini adalah sebuah museum yang menampilkan dan memamerkan berbagai karya jurnalistik termasuk juga pencapaian-pencapaian di bidang jurnalistik. Betul sekali. Nah ngomongin soal pencapaian, mungkin ada satu pencapaian lainnya yang akan dilakukan oleh umat manusia. Yaitu? Dalam bidang teknologi mobil tanpa pengemudi. Sebetulnya ini sudah mulai dijalankan kan, dicoba uji-coba. Ininya sih banyak kegagalannya juga. Betul sekali. Terutama dalam bidang bagaimana caranya agar si mobil ini punya kecerdasan buatan yang bisa membaca situasi berbagai kondisi. Jadi lebih aman ya. Betul sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, prototipe mobil tanpa pengemudi sudah beroperasi di jalan tol dan jalan-jalan kota yang sibuk di Amerika. Beberapa di antaranya bahkan telah menempuh jutaan kilometer. Tidak sedikitnya mengalami kecelakaan. Satu di antaranya cukup fatal. Ini membuat masyarakat pemerintah dan industri otomotif khawatir. Meskipun demikian, uji coba mobil tanpa pengemudi terus meningkat. Sensor-sensor canggih dapat membaca lingkungan sekitar, menghitung kecepatan, dan menghitung jarak antar kendaraan dengan lebih baik, juga bisa bereaksi lebih cepat daripada manusia. Yang kurang dari mobil tanpa pengemudi adalah kecerdasan buatan untuk mengantisipasi berbagai situasi. Masalah lainnya yaitu bagaimana cara membuat pengemudi manusia bisa menyesuaikan cara berkendara mereka, agar bisa berbagi jalanan secara aman dengan kendaraan tak berpengemudi yang sangat taat aturan berlalu lintas. Pembelian, uji coba mobil tanpa pengendara di seluruh dunia akan bernilai lebih dari 13 ribu triliun rupiah. Mobil-mobil nantinya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan infrastruktur jalan dan mempelajari kejadian-kejadian sebelumnya. Bila terlibat dalam kecelakaan, mereka bisa langsung menganalisa lingkungan dengan tepat dan membantu perusahaan asuransi untuk menentukan penyebab kecelakaan dan siapa yang bertanggung jawab. Dari Washington DC, tim VOA. Jadi Rifan, mau baca koran gratis? Ya kesini aja, setiap hari soalnya diganti semua. Ini adalah halaman depan surat kabar hari ini dari Amerika, dari berbagai negara-bagian dan juga beberapa negara. Misalnya ada dari Venezuela, dari Mesir, dari Selandia Baru dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti suatu saat di tahun 2017 ada headline yang mengejutkan semua orang mungkin tentang penemuan kehidupan di planet Mars. Nah, aku sebetulnya sudah sangat optimis karena NASA beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa sudah ditemukan sebuah zat cikal bakal molekul gen. Wow, seru juga ya. Mungkin ini seperti film jadul yang tentang kehidupan di planet Mars yang kepalanya gede-gede. Aku mau pindah. Udah, coba kita lihat deh. Seperti apa sih penemuan terbaru ini? Foto dan video yang dikirim robot NASA bernama Curiosity menunjukkan kondisi Mars tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun setelah menemukan bukti bahwa pernah ada air di permukaan Mars, para ilmuwan terus mencari zat yang berhubungan dengan kehidupan. Mikroba sederhana sekalipun dapat menjadi bukti bahwa kehidupan tak hanya ada di planet bumi. Dalam konferensi 13 Desember lalu di Kalifornia, ilmuwan NASA mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya mereka menemukan jejak elemen kehidupan. Kita mempunyai instrumen yang disebut kamera kemistri yang membuat deteksi boron. Dan boron menarik karena dalam beberapa senarai untuk orijin hidup, boron dapat membantu mencari katalysi beberapa reaksi yang membuat material yang akhirnya bisa menjadi sebuah molekul RNA. Robot misi Mars berikutnya yang akan diluncurkan NASA tahun 2020 akan membawa pulang sampel batu Mars. Untuk mengantisipasinya, ilmuwan Inggris menyempurnakan metode untuk bisa menemukan bukti kehidupan dalam bentuk sekecil mungkin. Menggunakan mikroskop ion helium super canggih, mereka meneliti terowongan mikroskopis buatan mikroba dalam batu basal berusia 200 juta tahun yang ditemukan di samudera Pasifik. Pada fase berikutnya, peneliti akan meneliti sampel meteorit yang terbentuk dari material yang berasal dari Mars saat bertuburkan dengan asteroid jutaan tahun lalu. Bila meteorit Mars tersebut memiliki terowongan yang sama dengan yang ditemukan dalam batuan basal samudera Pasifik, diduga sampel batuan Mars yang akan dibawa pulang oleh robot NASA tahun 2020 juga mengandung jejak sama. Artinya, mungkin kita tidak sendirian di alam semesta ini. Dari Washington DC, tim VOA. Aneh, kita sudah di penghujung tahun 2016. Tidak terasa 2016 sudah akan meninggalkan kita dan kita akan menyongsong 2017. Betul sekali dan semoga semua harapan-harapan pemirsa dan juga kita semua yang akan kita hadapi di tahun 2017 ini bisa terlaksana. Lebih baik lagi. Amin. Dan juga di tahun 2017, siapa tahu Anda, salah satu dari Anda pemirsa akan terpilih menjadi fellow di program PPIA VOA Fellowship. Betul sekali. Nanti kita lihat ya, tapi yang jelas kalau pengen download formulirnya dan juga lihat persyaratannya, langsung akses link yang ada di bawah ini. Betul. Pemirsa, kita sudah 30 menit menemani pemirsa semuanya. Tapi jangan khawatir, dunia kita akan kembali lagi tahun depan, alias minggu depan. Tapi kalau pengen lihat lagi episode-episode sebelumnya, silakan akses website kami di voaindonesia.com slash dunia kita atau langsung masuk ke akun Youtube kami untuk lihat program VOA lainnya di akun VOA Indonesia. Iya, dan juga jangan lupa untuk like kami di Facebook dengan kata kunci dunia kita. Juga ikuti Twitter kami di akun at VOA Dunia Kita. Betul sekali. Dari Washington DC, kami undur diri dulu, saya Aryat Ngebudianto. Sampai ketemu lagi tahun depan. Dadah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sampai ketemu. WATedor kan dapat menneyMendu.